Yang sedang sedih, sambil bersebut tangan, kami dihentak, dan mulai tertawa, ha 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 ha. Tertawa kecil, hi 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 hi, tertawa besar, ha 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 ha. Yuda bertumbuh menjadi anak yang nakal karena mendapat contoh yang tidak baik dari kedua orang tuanya. Yuda sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Hal itu yang membuatnya meniru sikap kedua orang tuanya tersebut. Aku sedih melihat orang tuaku berantem. Orang tuaku berantem, aku lalu nangis dan pergi. Yuda pas pertama kali datang ke sekolah minggu, dia sering berantem sama temannya. Dia sering godain temannya, sampai temannya itu menangis. Sampai temannya itu melarikan diri karena ada Yuda. Aku mukul teman karena melihat bapakku dan ibuku membukul. Awalnya Yuda malas ke sekolah minggu. Namun sejak mengikuti sekolah minggu Superbook, Yuda menjadi tertarik dan mulai rajin mengikuti ibadah. Di sekolah minggu inilah pengertian Yuda tentang firman Tuhan perlahan terbentuk. Melalui kisah Superbook tentang tipuan si ular, Yuda mendapat pemahaman baru kalau apa yang dilakukannya selama ini salah. Kalau aku dosa, tidak masuk surga. Aku merasa dosa karena aku mau mukul teman. Saya ngajarin ke anak-anak tentang ketaatan. Taat sama Tuhan itu berarti dia mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, aku harus taat sama Tuhan. Dan tidak boleh berantem. Bukan hanya mendapat pengertian baru, Yuda pun berdoa minta ampun kepada Tuhan atas kesalahannya. Tuhan ampuni aku yang sudah berdosa sama Tuhan. Aku pernah berdoa pada Tuhan. Masuk dalam hatiku dan menjadi jurus selamatku. Waktu mereka saya ajak berdoa, ekspresi Yuda terdiam. Tapi banyak temannya yang menangis juga. Jadi Yuda terus menangis. Dia berkata bahwa saya mau terima Tuhan, saya mau terima Tuhan. Perubahan karakter Yuda sejalan dengan pengertian barunya terhadap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah jurus selamatku dan Tuhanku. Sekarang aku tidak bertengkar lagi, tapi sayang pada teman-teman. Perubahan yang saya lihat dari Yuda yang dulu dan yang sekarang adalah dia rajin setiap minggu tidak pernah absen. Dia juga tidak pernah berantem sama teman-temannya, apalagi pada sekolah minggu. Sama orang tuanya baik dan orang tuanya itu sekarang jadi tidak bertengkar lagi. Kini Yuda sudah dipercaya untuk melayani di gerejanya. Dengan mengenal dan melayani Tuhan di usia yang masih muda, Yuda diharapkan akan terus setia dan memberikan hidupnya untuk menjadi berkat bagi sekitarnya. Yuda sekarang pelayanan di gereja dengan banner, dia pegang banner. Dan saya kasih kepercayaan Yuda untuk pelayanan di situ karena di masa mudanya, kalau dia mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, maka sampai masa tuanya hidupnya juga untuk Tuhan. Aku mau orang tuaku kenal sama Tuhan. Aku harap orang tuaku tidak bertengkar lagi. Terima kasih telah menonton!